Aktivitas manusia di sebuah tempat belum tentu bisa mengusir gangguan gaib yang ada di tempat tersebut. Terkadang, makhluk gaib menganggap kehadiran manusialah yang mengganggu tempat mereka berdiam diri. Terbukti, sebuah area kantor di Sangkerahan, Tegal, Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ini yang masih saja dibayangi beragam gangguan gaib. Padahal, bangunan kantor ini tergolong baru dan masih beroperasi hingga saat ini. Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman Saya pertama masuk di beberapa sini, pas waktu itu, saya paginya ya, pagi masuk menghadap Pak Camaat, terus suruhnya suhu piket, piket malam. Sore, habis mahir itu saya masuk ke kantor. Nah, saya dari bawah itu naik ke tangga belakang itu, tangga, terus saya mau menghidupkan lampu. Nah, di tengah-tengah, di tengah-tengah dekat ruangan asib itu, itu saya melihat ada orangnya shot gitu. Bagannya sebaik hang, terus rambutnya keriting itu segini. Ya, itu laki-laki itu. Saya bilang, Astagfirullah nanti. Terus, Lalu, saya bilang gini, Alamu, alamu diri, Ojo, ganggu-ganggu, Alamu, alamu diri, Aku ganggu-ganggu. Nah, itu saya lihat terus, Nah, sampai dekat musola itu, Musola yang itu sebelah barat itu, Hilang. Waktu saya pas mau tidur, itu sekitar jam 12, itu saya di kursi, itu mau tidur itu, udaranya udah, udah beda, enggak kayak apa, biasanya, agak panas sedikit. Biasa itu, ya, anu, ada yang datang, orang tua, tapi pakai pakaian adat jawa, laki-laki sama perubah. Ada orang yang laki itu di pinggangnya sini, itu ada keris. Yang laki pakai pelangkong, yang perempuan itu, biasa saja, pakai kebaya. Di situ saya nanya, Jenengan itu nonton, Pak. Dia bilang, Aku rapuh kok, aku mau nunggu gue. Setelah berapa menit, baru sadar kalau didatangi orang tua itu. Di tangga itu, itu ada suara senawan pistol. Setelah itu, itu ada suara lagi pecut semerti. Setelah saya cek, enggak ada. Setelah itu, saya cek, anu seluruh kantor sini, yang jendela, entah itu jendela, atau pintu yang belum ditutup, saya cek, ternyata yang di sebelah utara ini, untuk ruangan arsip, itu kok, apa, gagang pintu itu, itu naik turun, naik turun sendiri. Yang dalamnya kayak ada orang. Setelah, gitu saya cek, saya buka, ternyata enggak ada orang. enggak ada siapa-siapa. Kalau yang di gedung tua itu, itu ada juga yang kayak, orang-orang kayak apa, pakaian kalau mau perang di medan perang itu, yang sebelah kantor itu, itu yang agak jahil, agak jahat. Ganggunya itu, ngelempar pakai batu. Dilempar gitu, itu suara setelah di cek, itu batu enggak ada. Padahal enggak ada orang, sama sekali enggak ada. Memang, di bagian depan kantor ini, terdapat bangunan tua, yang konon, merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini, yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip, dari bangunan tua ini. Konon, dahulu, bangunan ini digunakan, sebagai tempat persinggahan, dan iringan jenazah dari keraton, yang akan dimakamkan, di pemakaman Raja Imogiri. Dilempar Dilempar tidak pidah-pidah menikah disini pun zaman saki solo saki solo sampai ke datang dikit inap menurut ini berangkat datang mau diri kita berangkat 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 kita berangkat